Intro Pemirsa seorang jemaah calon haji kembali wafat di Tanah Suci Jemaah yang wafat ini berasal dari Lamongan, Embarkasi, Surabaya Bawuk Binti Karso Seorang calon haji, perempuan usia 58 tahun Asal Lamongan, Jawa Timur Meninggal dunia di Tanah Suci, Madinah Almarhumah wafat setelah sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia selama beberapa hari Almarhumah dirawat dengan diagnosis awal gangguan paru-paru Setelah dua hari dirawat, kondisinya sempat membaik Namun pada Senin pagi, kondisinya mendadak memburuk hingga tak sadarkan diri Dari pemeriksaan lebih lanjut, jemaah tersebut diketahui punya riwayat penyakit jantung Almarhumah diduga malami kelelahan dan cuaca panas menjadi pemicu gangguan jantung Adalah akibat gangguan irama jantung yang berat Atau dalam bahasa medisnya itu ventricle tachycardia Itu yang memicu terjadinya henti jantung Di tengah rai akibat adanya gangguan jantung yang sudah kronis Tetapi pada jemaah ini tidak disadari Selama ini pasien atau jemaah hanya berobat infeksi paru Sejauh ini, jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci mencapai 3 orang Kelelahan dan cuaca panas memang patut diwaspadai Khususnya bagi mereka yang berisiko tinggi dengan berbagai riwayat penyakit dan faktor usia Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, Ayus melaporkan